Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Injil Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai mundurnya Samara Amani dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang ketuanya adalah Haji Keringganesha Karena dia bangga menyebut Haji Kering Oke kita ikuti teman-teman Haji Keringganesha Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Nah keluarnya Samara Amani teman-teman Banyak menimbulkan spekulasi Ada apa sebenarnya Samara Amani kok keluar dari PSI Padahal Samara ini adalah Kader terbaik di PSI Kemudian muncul ada pendapat bahwa Dalang keluarnya Samara Amani adalah Roki Gerung Karena apa? Beberapa waktu yang dulu Itu ada foto Roki Gerung bersama Samara Amani Jadi Roki Gerung dituding sebagai dalang Keluarnya Samara Amani Lalu bagaimana teman-teman Pendapat Roki Gerung terkait hal ini? Nah kita akan baca berita teman-teman Kita ambil dari populis Dituding jadi dalang Keluarnya Samara Amani dari PSI Roki Gerung mengatakan Dia memerlukan jalur lain Bang amat politik Roki Gerung dituding menjadi dalang di balik keluarnya Samara Amani Alatas dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isu tersebut muncul setelah foto Samara dan suami bersama dengan Roki beredar di media sosial Terkait hal ini Roki menegaskan bahwa foto tersebut tidak ada urusan dengan keluarnya Samara dari PSI Saya bertemu dengan Samara di New York Itu foto mungkin awal pandemi Februari 2020 Ujar Roki dikutip dari akun Youtube Roki Gerung Oficial yang tayang pada Rabu 20 April 2022 Di sisi lain Roki mengapresiasi keputusan Samara mengunturkan diri sebagai pengurus dan kader PSI Apa yang dilakukan oleh Samara itu kata Roki merupakan keputusan yang tepat Itu adalah keputusan yang baik Apalagi Samara langsung mengatakan Dia membutuhkan jalur lain kata Roki Adapun Samara menjelaskan Bahwa keputusannya mengunturkan diri dari PSI Bukan karena ingin bergabung ke partai politik lain Samara mengaku bahwa saat ini dirinya membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik Dia memerlukan jalur lain di luar PSI untuk mengaktifkan pikiran politiknya Terutama tentang demokrasi dan gender Kata Roki Gerung Nah itu teman-teman yang disampaikan Rai Gerung Kalau dirinya dituding sebagai dalam Maka itu adalah tidak benar Menurut Roki Keputusan Samara untuk keluar dari PSI adalah keputusan yang tepat Karena Samara perlu jalur lain Untuk mengaptikan dirinya Untuk bangsa dan negara ini Dan kemarin memang sudah dikatakan Samara bahwa Dia tetap mengapti untuk Indonesia Dia berjuang untuk Indonesia dengan cara lain Misalkan mengangkat isu perempuan Jadi hak perempuan disuarakan oleh Samara Amani Ini adalah hal yang baik menurut saya Karena mengapti itu tidak harus dari partai politik Tetapi di luar partai politik masih banyak teman-teman Kerja sosial untuk bangsa dan negara ini Jadi tidak hanya partai politik Karena kalau partai politik Belum tentu kita berkontribusi dengan baik Karena apa? Di partai politik itu ada keputusan-keputusan partai Dimana anggota ini tidak bisa berbeda pendapat Misalkan terkait keputusan siapa yang akan didukung untuk Capres 2024 Nah, kalau kader itu berbeda dengan keputusan partai Dukungannya ini malah bisa diresafel itu kadernya itu Jadi tidak semua pendapat kita di partai politik Yang berseberangan dengan kebijakan partai ini bisa menjadi baik-baik saja Tetapi bisa juga ini tidak menjadi baik Nah, teman-teman terkait keluarnya Samara Amani dari PSI itu Mendapat sorotan terutama dari orang yang tidak suka kepada Samara Ini dituding Katrun Kemudian, ayamatkan ini keturunan Yaman Harus dikembalikan ke aslinya Dan sebagainya Jadi banyak tudingan Banyak tuduhan yang dialamatan kepada Samara Amani Padahal Samara Amani ini belum Mengkritik kebijakan pemerintah Itu pun sudah disebut dengan Katrun Bagaimana kalau Samara ini mengkritik pemerintah? Oke, teman-teman Ini ada pendapat dari Ismail Fahmi Seorang analis media sosial Yang memberikan paparan terkait Samara Amani Kita akan baca beritanya, teman-teman, dari Populis Ismail Fahmi mengatakan Mbak Samara baru keluar saja Belum mengkritik sudah dicap Katrun Ini buktinya Analisis media sosial dan pendiri drone empret Ismail Fahmi komentari soal Samara Amani Alatas Yang meminta tolong kepada polisi Karena sudah dituduh Katrun oleh seorang di media sosial Mbak Samara DKI baru keluar saja Belum mengkritik sudah dicap Katrun Kata dia di Twitter At Ismail Fahmi yang dikutip Populis pada Sabtu 23 April 2022 Menurutnya dari kejadian Samara ini melihatkan bahwa siapapun yang sudah tak sejalan dengan pemerintahan Maka akan dicap sebagai Katrun Ini salah satu bukti bahwa definisi Katrun sudah tidak lagi seperti yang dibilang DS yaitu penumpang gelap Tetapi siapapun yang tidak sejalan bahkan sekedar tidak sesuai Yang diinginkan saja akan dicap Katrun Sebelumnya mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia Samara Amani meminta tolong kepada polisi Karena sudah dituduh Katrun oleh seorang di media sosial Samara meminta tolong dengan memention akun at Div Humas Polri di Twitter Kabak Penum Div Humas Polri Kompes Gatut Repli Hantoko mengatakan Bianya akan mendalami permintaan dari Samara Yang pasti bakal dicek di perdalam Ujar dia ketika dikonfirmasi wartawan Jumat 22 April 2022 Dilihat dari akun pribadi Samara di Twitter Dia tak terima ketika sebuah akun di Instagram menyebut dia sebagai Katrun Samara pun mencuit di Twitter sebuah tangkapan layar berisi komentar yang menyebut sebagai Katrun Dalam cuitannya Samara juga memention akun Div Humas Polri Halo tolong at Div Humas Polri ini keterlaluan bukan nasionalisme jelas faksisme Cuit Samara Itu teman-teman beberapa pandangan dari pengamat politik dan analis media sosial Fahmi Idris Yang menyebut bahwa Samara dituding sebagai Katrun Padahal Samara ini belum mengkritik pemerintah tetapi sudah disebut dengan Katrun Kemudian teman-teman Samara tidak terima dengan tuduhan-tuduhan yang dari netizen itu Kemudian minta kepada Div Humas Polri untuk mengusut kasus ini Nah teman-teman ini menjadi hal yang menarik ketika Samara keluar dari PSI Tentunya PSI akan kehilangan seorang kader terbaiknya yaitu Samara Amani Karena bagaimanapun juga Samara adalah yang pernah mendulang suara untuk PSI di 2019 kemarin Walaupun pada akhirnya PSI ini tidak masuk kadernya di DPR RI Tetapi upaya yang dilakukan Samara cukup baik cukup maksimal karena suaranya juga cukup besar Nah ketika Samara tidak di PSI keluar dari PSI keluar dari pengurus PSI Maka tentunya orang-orang yang mendukung Samara akan buyar Mungkin saja dia tidak memilih PSI lagi Karena yang dipilih sudah keluar dari PSI Dan ini adalah kerugian yang cukup besar menurut saya dari PSI Nah mengenai Katrun teman-teman Samara dituduh Katrun Menurut saya bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa yang tidak meridik Bahasa-bahasa pembodohan Jadi ketika orang diskusi panjang lebar kemudian di ujungnya dituduh Katrun Karena tidak bersesuaian dengan dirinya Tidak sependapat dengan dirinya dituduh Katrun Nah ini saya pikir logika-logika yang membodohi masyarakat Jadi kalau diskusi tidak sependapat ini kan hal yang biasa Dan ini harusnya diajak untuk teman diskusi Bukan malah dituduh Katrun Jadi orang menuduh Katrun itu kan mengambil jalan pintas untuk menyudutkan orang Dan ini tidak membuka ruang diskusi kalau seperti ini Jadi ini menurut saya adalah pembodohan publik dengan kalimat-kalimat yang pendek Tetapi setelah itu menutup terkait diskusi Menutup terkait adu pikiran, adu pendapat Dan ini saya pikir tidak bersesuaian dengan alam demokrasi Apalagi saat ini sudah era kebebasan Seharusnya dibuka ruang untuk itu Jadi menurut saya teman-teman pemerintah harusnya men-stop semua ini Yang bisa melakukan itu adalah pemerintah Stop bicara Katrun, stop bicara Cepong dan sebagainya Itu harusnya dilakukan pemerintah Nah saya melihat pemerintah selama ini diam Padahal bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang bisa memecah belah antar kita Sesama anak bangsa Kita menjadi semakin terpolarisasi Kita semakin terpecah Apalagi ke depan 2023 sudah masuk tahun politik Nah kalau sampai hari ini saja Terkait Katrun-Katrun itu sudah luar biasa teman-teman Apalagi di 2023-2024 Wow ini semakin luar biasa teman-teman Apalagi nanti ada sosok Pak Anus Baswedan Yang diidentifikasikan tidak sependapat dengan mereka Ini akan semakin terame teman-teman di 2024 yang akan datang Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax